Awal informasi pagi ini, pemerintah sebuah bangunan hotel di pusat kota Buntok, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah, hangus terbakar. Para tamu hotel langsung berhamburan menyelamatkan diri. Kobaran api dengan cepat menghanguskan hotel berlantai dua yang terletak di Jalan Merdeka Raya, Kabupaten Barito Selatan. Kobaran api dengan cepat merembet karena bangunan hotel terbuat dari kayu yang mudah terbakar. Sejumlah tamu yang sedang menginap berhasil menyelamatkan diri. Seorang saksi mata mengungkapkan awalnya terlihat kepulauan asap hitam di atap bangunan, namun sesaat kemudian muncul kobaran api yang begitu cepat menyebar dari lantai satu ke lantai dua. Tujuh mobil pemadam kebakaran Kabupaten Barito Selatan dibantu petugas pemadam dari Kabupaten Barito Timur yang timba di lokasi akhirnya berhasil memadamkan api. Dari setangga kita dari Ampah juga hadir juga pemadam dari Ampah juga ekonomi matur. Belum diketahui penyebab kebakaran, kasus kebakaran hotel ini kini telah ditangani petugas kepolisian setempat. Dari Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah, Tim Liputan Ainews melaporkan. Terima kasih.